Kedulupan manusia sangat bergantung pada listrik. Setiap hari kita menggunakan listrik untuk menyalakan lampu, menggosok pakaian, menonton TV, dan lain-lain. Tapi taukah ibu, jika kita tidak mengontrol penggunaan listrik, bisa menjadi mahal loh biayanya dan juga akan berdampak buruk bagi lingkungan. Karena meningkatkan emisi sehingga meningkatkan laju pemanasan global. Maka itu, yuk kita mulai hemat listrik dari sekarang. Caranya, bisa ibu ikuti lewat tips-tips berikut ini. Bila sudah selesai menggunakan alat elektronik, ada baiknya langsung dicabut atau matikan sambungan listriknya. Seperti penggunaan handphone. Jika baterainya sudah terisi penuh seperti ini, ibu bisa langsung dicabut kabelnya. Hal ini juga bisa diterapkan pada alat elektronik lainnya, seperti televisi. Pada kondisi standby, TV masih dialiri oleh listrik sebesar 5 Watt. Bayangkan jika kondisi seperti ini terjadi selama 8 jam setiap hari dalam 1 bulan. Wah, gak kebayang banget kan? Manfaatkan sinar matahari semaksimal mungkin sebagai pengganti cahaya di dalam rumah. Buka jendela dan juga ventilasi lainnya. Rumah menjadi terang dan udara pun menjadi segar. Buka pintu lemari es seperlunya saja. Dan juga perhatikan suhu makanan yang akan Anda masukkan ke dalam lemari es. Karena kedua hal ini sangat berpengaruh bisa menyebabkan suhu di dalam lemari es naik. Sehingga lemari es harus bekerja keras untuk menurunkan suhu kembali ke titik tertentu. Nah, kerja keras dari lemari es ini menyebabkan listrik akan termakan lebih banyak dan juga memungkinkan lemari es Anda menjadi lebih cepat rusak. Jika kamar Anda menggunakan AC, pastikan ruangannya benar-benar tertutup agar udara dinginnya bisa terasa. Usahakan nyalakan AC 15 menit sebelum Anda tidur. Atur suhu sesuai kebutuhan. Karena meningkatkan suhu 1 derajat celcius, maka Anda menghemat listrik 3-5%. Pasang pengatur waktu pada AC Anda, sehingga AC dapat menyala pada waktu panas dan AC dapat mati pada waktu darah dingin. Usahakan mengurangi pemakaian listrik dari pukul 5 sore sampai dengan pukul 10 malam. Karena pada selang waktu tersebut, banyak masyarakat yang menggunakan listrik yang tidak sedikit. Nah, pemirsa, awali penghematan listrik ini mulai dari rumah dan dari diri kita sendiri. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!